Medesa keluarga korban jemaah haji asal Kejumatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang meninggal akibat insiden ropohnya alat berat krein di Komplek Masjidil Haram Makkah mengaku belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari instansi terkait atas pemberian santunan dari Raja Arab. Keluarganya mendapatkan informasi dari berita media sosial. Satu orang jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat bernama Iti Rasmi Binti Darmini, warga jalan nyampai nomor 45 RT2 RW10 Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat turut menjadi korban atas ropohnya alat berat krein di Masjidil Haram pada Jumat 11 September 2015 lalu. Iti Rasmi berangkat ke Tanah Suci bersama suaminya Doskarni Bindasta Kartara Harja. Ia dan suaminya tergabung dengan 65 calon haji lainnya dari KBI Hatoyibah, Bandung Barat. Keluarga Iti Rasmi mengaku belum mendapatkan informasi yang valid dari instansi yang menangani urusan haji terkait adanya santunan dari Kerajaan Saudi Arabia. Keluarga mendapatkan informasi dari sejumlah berita di media sosial. Keluarga menyambut baik langkah Kerajaan Arab Saudi jika memang adanya santunan. Pihak keluarga mengaku sempat diminta untuk memberikan data waris yang meliputi data ahli waris, anak dan suami korban, dan kartu keluarga oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan Pusat. Kerajaan Arab terhadap korban-korban kan lumayan banyak itu korbannya ada enggak hanya di area Indonesia ya. Yang saya tahu kalau area Indonesia itu ada 36, ada 36 luka dan meninggal. Nah setelah itu, setelah ada berita itu ya kita tunggu, kita sebagai keluarga nyabis menunggu mau konfirmasi juga, kita bingung konfirmasi kemana ya. Kita mah tunggu kalau nanti emang itu benar terrealisasi, kita Alhamdulillah kalau pun tidak tidak jadi masalah kalau tanggapan keluarga kami emang seperti ini. Sebelumnya kedutaan besar RI Dewiriyat memastikan bahwa pada akhir Agustus 2019 lalu, pihaknya telah menerima cek santunan bagi korban kren pada musim haji 1436 Hijriyah atau 2015 Masehi sebesar 85,1 miliar setelah 4 tahun lamanya keluarga korban mendunggu.